Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Kali ini kita berkulin neran dulu Kita akan membahas salah satu makanan khas Kabupaten Muratara Yaitu sayur cadas pedo Resep makanan kuno yang diwariskan generasi ke generasi Walaupun ini resep kuno Tapi sudah mengenal pengolahan dengan cara difermentasi Jenis makanan apunian ini ya Dan capmanu ngaweknya Pastinya akan dipandu oleh chef profesional Yaitu chef aria dan juga chef diki Tapi sebelum lanjut Untuk yang belum subscribe Lanjak kelah Subscribe ke dulu Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Semoga kita galo-galo selalu dalam rahmat Allah SWT Dilancarkan rejeki dan tercapai segala hajat Wong Palembang ada di Pangkus area di Jonjung Para pecinta pariwisata Sumatera Selatan Kita disini akan mengangkat makanan khas dari napalicin ya Disini kita ada kimchi nya Napalicin ya Yang sudah dipermentasi dan nanti kita akan bicara langsung sama Bapak sejarawannya yang tahu dengan filosofi dan tahu tentang Apa? Sayur cadas pedol Baik para pemirsa saya disini chef aria Saya dari PCPI perkumpulan chef profesional Indonesia dan ada kawan saya Diki dari perkumpulan chef profesional Indonesia DPD Sumatera Selatan Dan disini ada Bapak Dedy Bapak Dedy Tim sejarawan dari napalicin Oke para pemirsa pariwisata Sumatera Selatan Kita bersama Pak Dedy Jadi Pak gimana sih untuk asal mula dari sayur cadas ini Pak Cari cadas asli dari darah sini Itu sayur musiman itu Oh sayur musiman ya Pak Biasanya setahun sekali Setahun sekali Pas musim ladang mulai disemak Proses pembuatan sayurnya Bisa dilangsung tumis Bisa dilangsung tumis atau diproses fermentasi dulu Proses fermentasinya itu Kita ambil cadas segar dari ladang Cadas segar yang kayak gini ya Pak ya Ini cadas segar ini pemeriksa ya Cadas segar terus kita proses dari ladang Kita proses kita cuciin Habis itu baru di fermentasi Proses fermentasinya itu cadas Habis yang berisi tadi kita remas sama garam Sama garam ya Pak Sama garam secukupnya Ini ada nasinya Pak Baru itu baru dicampur dengan nasi Dengan nasi ya Jadi Pak Misa disini dia ini Untuk proses bikin cadas ini dia di fermentasi ya Jadi diremas habis dicuci Ditirisin Diremas-remas pakai garam ya Garam, campur nasi Campur nasi Nah untuk menghasilkan yang seperti ini Prosesnya berapa hari Pak? Biasanya sehari semalam ya Rasanya agak asam-asam ya Oh sehari semalam ya Kalau baru diremas rasanya agak pahit Oh kalau baru diremas langsung dimasak Pahit Pahit ya Oke siap Kalau sehari semalam kan Proses fermentasinya meromak asam-asam Untuk ikannya ini Kalau ikan itu yang bisa dipakai Ikan apa aja Pak? Ikan biasanya ikan segar Ikan batu juga Ikan batu ya Ikan jenis Ikan krali, semok misalnya Kalau seaneh kita nggak ada ikan batu Kita pakai ikan kayak ikan nila Patin nila juga bisa Oh bisa ya Ini di fermentasi dulu ya Pak? Iya Iya Permentasinya prosesnya seperti apa Pak? Permentasinya ikan segar Dicuci dulu Dibesihkan Habis itu direndam sama air garam Air garam Garam aja ya Pak? Berapa hari dia? Direndam sama air garam Seasin-asin mungkin Seasin-asin mungkin Oh jadi? Minimal 5 jam Yang lebih bagusnya Semalam lah Semalam Ini Besoknya baru kita Bangkar Habis direndam Habis itu direndam Dicuci sama air tawar Air tawar Minimal 15 menit 15 menit Habis itu ikan Diangkat dari air tawar tadi Baru dipiris Dipiriskan Dibuang airnya Dia meremas kan Dibuangkan airnya Agak kering lah sedikit Habis itu Kita siapkan dulu Beras itu Beras yang sudah di Apanya Di Semis digoreng Di apa itu? Di sangrai Di sangrai Beras itu Habis itu ditumbuk Berasnya Dihaluskan? Dihaluskan ya Setengah halus ya Setengah halus ya Agak kasar-kasar itu Terus dibalur-balurin Kayak gitu Nantinya kita balurkan Sama ikan Sudah di Itu dikasih air Jadi pemirsa Ikan ini Jadi Menurut sejarahnya Dia harus di Fermentasi dulu Harus di Apa Harus direndam Sama garam Bisa jadi Semalaman lah Dia untuk Untuk apa sih Tujuannya Untuk mencari Taste asinnya Dan juga dia Nanti dibaluri Dengan sangrai Beras yang sudah Ditumbuk kasar Memasyurkan Indonesia Di tanah Asia Oke Para pemirsa Pariwisata Sumatera Selatan Disini kita Lagi proses ya Proses untuk Bikin sayur cadas Pedo Nah Sayur cadas pedo ini Kimchi nya Napalicin Kimchi nya Napalicin Yang disini Nanti kita Sama-sama untuk Proses Prosesnya Untuk kita Kasih tahu ke pemirsa Yang tadi Sudah kita jelasin Filosofinya Seperti apa Dan disini Kita juga Akan Menumisnya Tapi Ada Statement Atau beberapa Trik yang Akan kita Edukasi Pada kesempatan Hari ini Jadi para pemirsa Disini Biasanya Tumisan itu Biasa aja Dengan Bumbu-bumbu Bawang putih Bawang merah Cabai rawit Terus Ada gula Ada garam Ada penyedap Ada serai Ada serai Ada serai Nah Nanti kita Kasih tomat Tapi disini Saya akan Tambahkan Sedikit sentuhan Dengan susu Plant Atau susu Tanpa rasa Jadi Disitu kita Mau dapetin Tis rasanya Ngikat Antara Bumbu-bumbu Disini Oke Pemirsa Kita udah Ini Jadi dimasukkan Seperti itu ya Kasih susu Oke Pemirsa Ini Nah Prosesnya Ya Kita udah Udah Campur Nah Kita tumis Seperti ini Sampai dia Nyampur Dan nanti Sampai dia Bener-bener Mateng Ya Oke Pemirsa Disini Kita sudah Jadi ya Untuk proses Bikin Sayur Cadas Pedonya Jadi Disini Pemirsa Ibu Kabit Dari Pariwisata Muratara Kabupaten Muratara Kita Mau cicipin Gimana sih Rasanya Ketika Sayur Cadas Apa Sayur Cadas Pedo Ini Sudah Kita Sedikit Kasih Sentuhan Atau Kita Sedikit Modifikasi Baik Pemirsa Kita Coba Bu Silahkan Ini Enaknya Pakai Nasi Ya Bu Ya Biasanya Pakai Nasi Lebih Lebih Kerasa Kalau Pakai Nasi Rasanya Lebih 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 Masuk Lagi Ngeket Campur Pedo Campur Cadas Cadas Oke Jadi Disini Pak Mirsa Untuk Kita Dari Disbupar Provinsi Sumatera Selatan Kita Sudah Kerjasama Dengan Disbupar Muratara Hari ini Kita Sudah Untuk Bisa Mempromosikan Makanan Khas Dari Napalicin Ini Ada Yang Disamain Bu Untuk Buat Dolor Galo Kabupaten Mesir Futara Mohon Datang Barami Rame Ke Desa Napalicin Barami Biar Bisa Cicipin Sayur Cadas Dan Pedo Khas Desa Napalicin Kalau Belum Nicip Cadas Dan Pedo Belum Jadi Muratara Ayo Rame Rame Kita Ke Muratara Desa Muratara Berhidaya Oke Para Pemirsa Pariwisata Sumatera Selatan Cukup Sudah Kita Menemani Para Para Pemirsa Semuanya Saya Seb Arya Dari PCP Perkembulan Seb Profesional Indonesia Kami Undur Dir Mohon Maaf Atas Segala Kehilapan Persona Indonesia Wonderful Indonesia Ja Bang Pemirsa Pemirsa Dari You Terima kasih.